Ibu Mintarsi sampai dengan saat ini tidak mendapatkan haknya Beliau adalah wakil direktur Dari wakil direktur dia mundur Maka pemegang saham atau komanditer Dia masih komanditer sesuai dengan surat notaris itu Inilah notarisnya yang melakukan perubahan Perubahan pertama kali Jadi menurut Bapak notaris ini Ibu ini adalah masih komanditer Bang, tapi ada pernyataan dari Yusuf Salamon Ini korporat sekretir dari Bluebird Menyatakan bahwa Ibu Mintarsi itu tidak menjadi bagian dari Bluebird itu sendiri Tidak pernah Tidak pernah dan yang didirikan di tahun 2001 Jadi jawaban mereka tergantung seperti apa Itu tidak dijawab ke kami Kami memberikan surat Ibu ini adalah pemegang saham CP Leskiani dan direktur dari Bluebird Taksi Sebagai direktur dari Bluebird Taksi dia juga pemegang saham 15% Demikian juga di CP 33% Tetapi kemudian akibat Ibu ini mengundurkan diri sebagai wakil direktur Maka inilah dianggap hilang semuanya haknya Itu tidak benar Mengundurkan diri sebagai pemurus bukan berarti Mengundurkan diri sebagai pemegang saham gitu loh Nah kalaupun dia mengundurkan Andaikan pula dia mengundurkan diri sebagai direktur Nah sahamnya di mana? Ya dong? Sahamnya di mana? Ada tidak kau bayar sahamnya? Ada tidak dibayar sahamnya gitu loh Nah karena tidak dibayar saham ini Maka kami katakan Dia mengundurkan diri sebagai wakil direktur Tapi bukan berarti mengundurkan diri sebagai pemegang saham Nah notaris juga mengakui Sama seperti itu Notaris yang melakukan perubahan akta Dan disini notarisnya ini Saya tanyakan Anda melakukan perubahan akta ini atas dasar apa? Lalu dia bilang Atas dasar kehadiran pronomo dan canra Oke dokumen apa yang diberikan kepada kamu? Dokumen mengundurkan diri sebagai wakil direktur Nah oke Kepada sahamnya bagaimana? Saham daripada ibu ini? Ya ibu ini masih memang saham Nah tapi faktanya tidak ada Berapa kali pelakuan apa namanya? Umum saham? Tidak ada Nah dia kaget dia Maka ditulislah jawaban surat seperti ini Jadi kalau misalnya Si apa namanya LGX Tadi dari sekretari Dari Blubert Saya menamanya Yusuf Salman Korporat sekretari PT Yusuf Blubert Eh PT Blubert Ya dia menyatakan bahwa Ibu tidak pernah menjadi direktur Dan tidak maupun pemegang saham gitu Oke Dia yang terakhir Wakil direktur ya Mungkin sebelum saya kasih Sebentar-sebentar Wakil direktur dia di PT Blubert Nah wakil direktur ada sahamnya Nah kemudian dia mengunturkan diri Jadi wakil direktur Kemana sahamnya? Oke silahkan dijawab ibu Jadi gini Jadi kita lihat siapa itu Salman Dia sekretari Korporat sekretari Sekarang apa yang dia katakan Apakah itu benar atau tidak Saya membakar bukti Ini aktenya Jadi saya tidak membakar semua bukti Tapi salah satu bukti Ini akte notaris PT Blubert Di sini kita lihat Direktur Begini Nyonya Minta Celestiani Di sini Nyonya Minta Celestiani Jadi kok dia menganggap Ya itu kan orangnya lain Ya itu nama gadis Wajar dong Jangan persoalkan Saya punya surat pengadilan Bahwa Minta Celestiani Dan Minta Celestiani Orangnya sama Yang satu menggunakan nama suami Yang satu menggunakan nama saya sendiri Sekarang Ini ada beberapa nih Yang menunjukkan Saya Direktur Ini kan jelas nih Ini ada akte notaris yang jelas Jadi ini salah satu bukti Apakah saya yang benar Dia suruh tunjukkan Apa yang telah dia lakukan Jadi dia memelesetkan persoalan Mungkin Di masyarakat tidak ada yang tahu Bahwa ada yang namanya Direktur Ada yang namanya Bluebird Ada yang namanya Bluebird Taksi Itu sejarahnya panjang lagi Nanti pada suatu hari Saya akan kemukakan juga Bagaimana Kita bisa memanipulasi Dengan melanggar undang-undang Semua bisa dapat Termasuk Masalah CP ini bisa dapat PT Bluebird Taksi bisa dapat Dan bisa dapat nama PT Bluebird Mana boleh Kita sembarangan Kalau saya buka kantor pengacara Lama Pak Kamarudin Pak Kamarudin Jangan marah Jadi ini kan Gak boleh Pemegang sahamnya berbeda PT Bluebird Taksi PT Bluebird Tapi dengan melanggar undang-undang Semua goal Itu nanti saya tunjukkan Pasalnya Pasal berapa Jadi Tetap Tapi Apa yang terjadi Dari Sekian banyak Pemegang saham Ada dua Yaitu Purnomo Dan Almarhum Chandra Dia membuat PT Bluebird Dengan modal kecil Dengan modal kecil itu Menggunakan Fasilitas PT Bluebird Taksi Kemudian PT Bluebird Taksi Perkembang Seperti sekarang Dan PT Bluebird Perkembang Begitu pesat PT Bluebird Taksi Menciut Atau Ya Perkembang Sangat kecil Jadi Apakah itu Hak siapa Sekarang kita lihat Dari segi uang Berapa banyak Dividend yang diselundukan Berapa banyak Gaji yang diselundukan Modal yang dipakai itu Jauh lebih kecil Daripada Taksi Daripada Gaji dan dividen Jadi Uang siapa yang dipakai Untuk mendirikan PT Bluebird Fasilitas Fasilitas mana Yang dipakai Untuk PT Bluebird Jadi Apakah PT Bluebird itu Betul milik mereka Kalau saya mencuri Uang dari kalian Terus saya pakai Untuk beli mobil Apakah itu milik saya Ini yang Yang Perlu dipertanyakan Kemudian kita lihat Tadi Masalah kepemilikan Dan Distinjau Dari segi hukum Jadi Dari segi hukum Itu ada peraturan CV Harus Setiap Kegiatan Harus didaftarkan Di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Harus Sekarang kita lihat Apakah ada Dan apa konsekuensinya Kalau tidak ada Disini ada Surat Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jadi disitu ditulis Yang terdaftar disitu Hanyalah Yang terdaftar Akte notaris Civilized Yang dibuat oleh Joyo Puliadi Pada tanggal 29 Juli 1971 Ini tanggal 9 Desember 2013 Ini dari Pengadilan Surat dari pengadilan Jadi Namanya Akte berikutnya Itu sudah Dikatakan Sudah Bodong Dan tidak Diresmikan Kalau tidak Diresmikan Apakah Saham saya Apakah Hap pesiru saya Di CV Hasjani Diresmikan Kan juga Tidak Diresmikan Buktinya Tidak ada Maka Siapa Yang memiliki CV Hasjani Tetap Bertiga Dan ini Dengan surat resmi Dan kejadiannya Surat ini Pada tahun 2013 Jadi Dari tahun 2001 Sampai 2013 Ini tidak sah Tapi tetap Dipakai terus Saham saya Tetap hilang Bagaimana caranya Yaitulah Langgar Undang-Undang Perseruan terbatas Pada suatu hari Saya akan buat Apa keuntungannya Dengan melanggar Tapi Kenapa Bisa melanggar Itu lebih Tanda tanya lagi Kenapa Bisa tetap Exist Jadi Dari sini Itu juga Suatu bukti Ini bukti Dari Tempat Registrasi CV Hasjani Jadi bukan Tempat Sembarangan Itu Sudah tempat Final Yang menentukan Siapalah Pemiliknya Ini buktinya Lalu Seperti tadi Pak Maka Hanap Juga Akuin Bahwa Sebetulnya Pak Maka Hanap Mengatakan Bahwa Seperti yang disebutkan Tadi Oleh Pak Kamarudin Bahwa Saya sebagai Pesiru Komanditar Jadi sebetulnya Saham saya tidak hilang Kenapa bisa hilang Itu jadi Tanda tanya Dan itu yang sekarang Sedang kita Pesoalkan Dan sedang kita Buka Dan sebetulnya Banyak pelanggaran Yang dilakukan Kalau Saya terangkan Itu cukup lama Itu Pasal tiganya Bisa kita buktikan Pelanggaran Saya buktikan dengan Seandainya Pemikiran mereka benar Maka tetap melanggar Seandainya mereka Benar pemikiran Maka pasal lima Juga melanggar Pemberesan pun melanggar Pasal 12 pun melanggar Jadi Bagaimana Kok apa-apa Gampang dilanggar Dan tidak ada Dari mereka Apa yang dipatuhi Yang dipatuhi Hanya Oh Saya keluar sepeju pengurus Maka Pengurus ya Dipatuhi Tapi berikutnya Kok ditambahkan Embel-embel Oh Keluar juga Sebagai Pesiru Saya tambahkan sedikit Tadi kan ada jawaban Dari korpor sekretari Katanya Yang pertama Tidak pernah menjabat Tadi sudah dijawab Secara entitas Namanya Ada perbedaan Tapi satu Orang yang sama Lalu yang kedua Tadi Terkait Tidak memiliki saham ya Nah Perlu ditekankan begini Sepelestiani itulah Yang memiliki saham Lalu Sepelestiani itu Dirubah jadi PT Sepelestiani Nah disitulah Dihilangkan haknya Ibu ini Sebagai komanditer Jadi kalau tadi Berbicara mengenai Jabatan Direktur Sudah dijawab Ya Bahwa Mintarsi Lestiani Dengan mintarsi Si Abdul Latif Itu adalah Satu orang yang sama Dengan produk hukum Putusan Ataupun penetapan Pengadilan negeri Itu clear Yang kedua Mengenai saham Saham itu terdaftar Atas nama Sepelestiani Yang dirubah menjadi PT Sepelestiani Yang sedang kita Mintakan pertanggung jawabannya Jadi Itu mungkin tadi Jawaban untuk Korporat Sekretari Supaya dia Banyak lagi berkas Lebih utuh Supaya bisa paham Mengenai apa yang Diklaim oleh Klien kita Demikian Oke Dengan adanya Prescon ini Termasuk Somasi lanjutan Atau gimana Ya termasuk juga Ini memperingatkan Jangan sampai Nanti Kita tempuh Upaya hukum Menyesal Gitu loh Jadi Ada baiknya Kita mengingatkan Semua orang Khususnya PT Berubah Apa namanya Ini loh Ibu ini Pemegang saham Sepelestiani Yang sudara rubah Menjadi PT Sepelestiani Ini loh Ibu ini Wakil Direktur Dimana Wakil Direktur Sebagai pemegang saham 15% Di PT Dupertaksi Tapi sekarang Dia tidak Disebut lagi Pemegang saham Nah Kepada siapakah Sudara bayar sahamnya Kepada siapa Sudara bayar Saham Sipih Estiani Gitu loh Kira-kira Tapi kalau misalnya Mereka mengambil Sikap seperti itu Dengan jawaban Terus mengambang Seperti ini Jawaban 2002 Sudah dibayar Tapi tidak Tahu Kapan dibayarnya Saya pun tidak bisa Mengatakan dibayar Tapi dengan cara Bagaimana Kapan Transfer Atau Apa namanya Itu Melalui banking Atau melalui tunai Dibayar Saya tidak tahu Nah itu harus saya tanyakan Nah kalau begitu Jawabannya Tidak pernah Memberi kepastian hukum Maka saya tempuh upaya Kehukum Kami menunggu Satu minggu ini Tapi kemungkinan besar Hari Senin Saya akan laporan Di polda Mungkin kalau bisa dibilang Surat-surat Perkas-perkas itu Sudah lama dipaksukan Atau Tanpa sepengatauan Dari Itu kan Sudah termasuk Unsur Tindak Pemaksuan Data sendiri Itu Gimana Mungkin Kenapa Langsung Laporin Aja Sudah Langsung Kasus Mereka ini kan Bersaudara Barangkali Selama ini Apa namanya Selama ini Tidak paham Dan Konon Juga Ada namanya Berita kawin Ada berita lahir Suka cita Dan sebagainya Tidak saling Mengundang Maka saya ingatkan Melalui media ini Karena sesurati Dengan Etikat baik Juga tidak dijawab Maka Sesurati Juga melalui Sudara Nah Bahwa Dia adalah Saudara kandung Daripada Ibu ini Oleh karena itu Namanya Saudara kandung Diselesaikan Sejarah Etikat baik Tetapi Kalau mereka Merasa Sombong Atau Merasa Angkuh Ya Kita tepuk Pak Yaakub Oke Oke Sekali lagi Kan Dari pertama Ibu mengundurkan diri Otomatis Masih ada Saham Kan ya Sampai saat ini Yang belum Dibayarkan Dari PT Gumput itu Kira-kira Ada berapa miliar Jadi saya belum Dijawab ya Ini Mengundurkan diri Dari Bukan dari Pemegang saham Dari Wakil Direktur Berarti masih ada Nah ini Dibuktikan dengan Surat Daripada Yang melakukan Perubahan Pertama Yaitu Notaris Dia telah Menyesal Dia telah Melakukan Perubahan Nah Untuk itu Dia Mengundurkan diri Dari Wakil Direktur Tapi Bukan Berarti Mengundurkan diri Dari Pemegang saham Lestiani 33% Maupun Dari PT Bloomberg Taksi 15,7% Silahkan Ibu Jadi sekarang Yang Sebetulnya Ini kan Memang Secara logika Orang merasa aneh Kok saya diam saja Tapi kita bayangkan Situasinya Kita bayangkan Situasi terorismenya Terus Kita bayangkan Bahwa Tidak Menyesuaikan Undang-undang Tidak ada Rapat Umum Pemegang saham Tidak ada Pak Kemudian Kenapa Bagaimana Saya menghitung Berapa Kerugian Saya Berapa Yang harusnya Dibayar Itu Saya hitung Dari Mereka Pernah Mengugat Saya pikir Mungkin Kalau Ada generasi Yang lebih Lama Wartawan Juga Tahu Pada saat Saya Dibugat Dibugat Di PN Jakarta Selatan Itu Saya Kembalikan Gaji Lucu Dan Menghitungan Dalam 13 tahun Mereka Menghitung Saya Harus Mengembalikan 40 miliar Jadi Artinya Gaji saya Sebenarnya Yang Menurut Mereka Adalah 40 miliar Dalam 13 tahun Sekarang kita Kembalikan Ke 15 tahun Sebelumnya Bagaimana Berapa Apakah Jumlahnya Jauh lebih Kecil Kita Bandingkan Lagi Berapa Modal Yang Dipakai Untuk Mendirikan PT Bluber Karena Itu Tadi Saya Sebutkan Jumlah Sebagian Kecil Dari Uang Yang Seharusnya Mereka Bayarkan Belum Lagi Dividen Dividen Tidak Pernah Ada Jadi Sebelumnya Mereka 15 tahun Tidak Dikaji Saya Ikuti Mereka Bila 40 Milyar Yaudah Itulah Yang Harusnya Mereka Bayar Sekarang Dividen Tidak Ada Tidak Disebutkan Lama Sekali Jadi Dengan Perkataan Lain Mendirikan PT Bluber Tipika Yang Tadinya Bermodal 12,5 Milyar Apakah Itu Bukan Dari Uang Curian Kalau Itu Dari Uang Curian Milik Siapakah PT Bluber Ini Dan Sebetulnya Yang Saya Kemukakan Disini Hanya Dari Pihak Saya Tapi Ada Lagi Dari Pihak Pemegang Saham Lain Yang Juga Merasa Dijolimi Itu Juga Ada Lagi Jadi Sebetulnya Lebih Besar Daripada Sekedar Ini Terima Kasih Terima Kasih Terima Terima Terima